Pores Tarakan kembali merilis pengungkapan kasus vaksinasi berbayar yang diduga dilakukan seorang oknum pegawai negeri sipil di sebuah instansi vertikal penyedia jasa penyedia lainan vaksinasi di kota Tarakan. Kasus tersebut dirilis oleh kepolisian pada Rabu 8 September lalu. Oknum PNS tersebut berinisial VD, sebelumnya berhasil diciduk petugas setelah masuk dalam operasi tangkap tangan unit reskrim Pores Tarakan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan-retawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya halo Rekan Firda. Andi bisa Anda jelaskan bagaimana teknologi pengungkapan oknum PNS ini yang diduga menjadi calon vaksinasi berbayar yang menyasar pelaku perjalanan? Ya baik Rekan Firda, selamat siang Tribunar. Saya Andi melaporkan dari kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya memang benar, Polres Tarakan belum lama ini mengungkapkan kasus oknum PNS yang diduga terlibat dalam kegiatan jual-beli vaksinasi berbayar dengan modus menyediakan dan menawarkan paket vaksinasi berbayar dan juga beserta swab test PCR dan tiket pesawat. Ada pun setelah ditelusuri dan diperoleh informasi, oknum PNS tersebut bertugas di salah satu instansi vertikal yang ada di kota Tarakan, yakni di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Tarakan. Kronologisnya sendiri disampaikan ke Polres Tarakan, AKBP Vilal Peraja, Artadira. Sebelumnya pihak unit tipi Polres Tarakan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik tersebut. Kemudian dari kasat reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi akhirnya menindaklanjuti laporan tersebut dan diakuinya selama 2 minggu melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada sekitar 2 September lalu ada 4 orang yang mana sudah melakukan, mendaftarkan diri untuk melaksanakan vaksinasi namun tak kunjung dipanggil oleh pihak KKP. Sehingga dalam hal ini keempat orang ini, keempat warga ini meminta kepada Vidi, di mana Vidi ada nama diinisialkan. Vidi adalah oknum PNS yang diduga melakukan kegiatan praktik jual beli vaksin berbayar beserta paketannya. Dan pada saat meminta tolong itulah, Vidi menawarkan paketan vaksin berbayar kepada keempatnya. Dalam hal ini paket yang ditawarkan diantaranya yaitu vaksinasi, kemudian swab test PCR dan juga tiket pesawat. Demikian rekan Firda. Andi Lantas, bagaimana akhirnya oknum Vidi ini diduga menjadi calon tersebut bisa tertangkap oleh pihak kepolisian begitu? Iya, rekan Firda. Akhirnya berbeka laporan yang sudah masuk di tanggal 2 September 2021 kemarin, Ibtu Muhammad Kaldi, Kasat Reskrim Polres Tarakan pun menindaklanjuti hal tersebut. Dan setelah melakukan penyelidikan, mengikuti kasus itu, empat orang itu diketahui memberikan uang sejumlah 5 juta kepada Vidi. Dalam hal ini diduga oknum pelaku vaksinasi berbayar. Kemudian lokasi pemberian uang nominal 5 juta itu dilakukan di kantor Vidi bertugas, yakni di KKP kelas 2 Tarakan. Lalu selanjutnya di tanggal hari Senin, tanggal 6 September 2021, keempat orang ini yang sudah melakukan pembayaran diinstruksikan oleh Vidi untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Setelah vaksinasi di kantor KKP, kemudian melanjutkan pelaksanaan swab test PCR di Rumah Sakit Pertamedika. Nah, setelah keempatnya melakukan keduanya itu, barulah keempatnya kembali membayarkan uang nominal 5 juta 800 ribu kepada pelaku. Ini adalah pembayaran kedua. Setelah pembayaran pertama yang merupakan DP yang diminta oleh Vidi. Nah, saat penyerahan uang kedua ini berlangsung setelah diserahkan kepada Vidi, kebetulan juga memang posisinya petugas tim unit TP Corp Satreskrim Polo Restarakan sudah mengikuti keempat orang ini dan juga mengikuti Vidi. Dan pada saat sudah selesai melakukan penyerahan uang, Vidi langsung diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh personel Satreskrim Polo Restarakan. Sehingga selain itu juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 7,9 juta rupiah dan juga empat lembar kartu vaksinasi COVID-19 serta empat lembar kuitansi dari Rumah Sakit Pertamina dan satu unit Samsung M12. Memang modus pelaku dikatakan Ibtu Muhammad Aldi ini selain menawarkan vaksin berbayar juga menawarkan tiket pesawat dan swab test PCR. Sehingga total yang diperoleh Vidi, Oknum ini sekitar 10,8 juta. Dan memang berdasarkan keterangan saksi ini, Vidi menawarkan paketan itu wajib dalam satu paket. Artinya keempat orang ini tidak boleh membeli tiket dan swab test PCR secara terpisah. Harus melalui Vidi secara langsung. Demikian, Firda. Andi lantas, Vidi ini adalah, Anda mengatakan Vidi ini adalah seorang Oknum PNS begitu. Yang di mana pasti dibawahi oleh sebuah instansi. Seperti apa? Kemudian tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan. Andi. Ya, Rekan Firda. Akhirnya setelah mendapatkan identitas, mengantongi identitas, saya juga bersama rekan-rekan awak media lainnya pergi melakukan konfirmasi ke instansi tempat di mana Vidi berdinas. Yakni di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Tarakan. Nah, di situ kami berhasil menemui Dr. Rina. Dr. Rina ini Dr. Rina Afridayati. Beliau adalah koordinator substansi upaya kesehatan dan lintas wilayah KKP kelas 2 Tarakan. Dan juga penanggung jawab atau koordinator vaksinasi bagi masyarakat yang khusus di kantor KKP kelas 2 Tarakan. Nah, mendengar kabar dari rekan media itu pihaknya cukup terkejut karena memang pihaknya sama sekali belum mengetahui jika ada vaksinasi berbayar, ada praktik vaksinasi berbayar diduga dilakukan oleh Oknum Vidi ini. Sehingga pihaknya belum bisa berkomentar banyak jika memang benar, apakah benar Vidi terlibat dalam praktik vaksinasi berbayar. Namun, ditegaskan oleh Dr. Rina sendiri, memang di dalam kantor KKP sendiri sama sekali untuk masyarakat umum yang datang melakukan vaksinasi tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan pihaknya juga sebelumnya jauh-jauh hari sudah menempelkan kertas atau papan pengumuman yang bertuliskan di pintu masuk bahwa vaksinasi bagi masyarakat umum di kantor KKP Kelas Jawa Tarakan gratis alias tidak dipungut biaya. Sehingga pihaknya menegaskan pihaknya sama sekali tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam program vaksinasi yang diberikan pemerintah ini. Demikian, Firda. Baik, Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Tarakan AKBP Vilol Praje Artadira terkait vaksinasi berbayar di Kota Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh pemerintah, ini semuanya adalah gratis. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat umat rakan apabila ditawarkan oleh seorang atau instansi yang memiliki dosen, silahkan vaksin saya tapi berbayar itu adalah tidak punar adanya. Karena vaksin yang diberikan oleh pemerintah adalah gratis. Karena memang upaya pemerintah untuk memutus pada lantai COVID atau memerahmi pandemi COVID yang ada sebarang. Itu upaya pemerintah yang vaksinasi gratis. Jadi tidak bener adanya vaksinasi di buku bayaran. Baik, instansi apa pun itu ya? Mungkin kepada instansi yang tidak ada juga wan agar dia akan bermain-main untuk ternyata komplom. Ya, kami nyatakan 3 seluruh instansi ya bahwasannya. Kita ini, tujuan utama adalah satu, untuk memutus mata rantai. Jadi kami harap kita semua bekerja sama, dan memfokus salah satunya kegiatan vaksinasi yang diintisikan oleh Presiden kalau mengaksanakan dengan baik. Jangan melihat ruang yang lain karena memang kita fokuskan kepada kemanitiaan yang jadinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.